disini adalah proses membuat kantong fasenya disini menggunakan kain panjang disini dikasih faseline terus disini akan dijahit kepada bagian muka disini sudah ditentukan ukuran untuk bibirnya yaitu 1 cm, 1,5 cm, 1,5 cm disini ukurannya 12 cm proses pertama itu penjahitan garis untuk dijadikan bibir ini ini adalah proses penjahitan bibir bagian setelah ini tahap selanjutnya itu mulai kita membuat proses pengetresan agar hasilnya lebih halus lalu kita akan langsung ke proses penjahitan bagian kantongnya ke bibir selanjutnya yang sudah dipotong tadi lalu kita akan jahit sisinya selanjutnya kita akan menjahit sisinya baiklah ini adalah hasil jadi dari kantong fasenya bagian belakangnya seperti ini di nanti lalu di obras kita lanjut ke tempatan kita akan menjahit sisinya sedikit kantong selamat menikmati selamat menikmati